Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini aku lagi di luar aku mau beli jeepway atau kentagi di Taiwan yuk kita intik kedainya seperti apa yuk Oke inilah teman-teman ini adalah ayam bagian dadah yang direndam dengan bumbu lalu ditaburi dengan tepung tabelko di sana dan digorengnya di sana itu penjualnya sangat sekali karena pesan hanya banyak ini kokohin itu berjahat kau dapat di luar aku tidak melakukan di luar aku 10 tahun aku sangat melakukan di luar aku apa yang melakukan di luar aku mau beli untuk di luar aku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini tempat penggorengan Cibai atau temeraki ala Taiwan Gorengannya seperti ini Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya tetap di jalannya RxM Oke teman-teman, tadi itu ceritanya saya itu sore nongkrong, keluar nongkrong nongkrong ya, di jamaah teman-temannya nenek, dan pulangnya itu saya itu agak kesorean jadi saya di jalan itu beli ini, makanan khas Taiwan punya banyak yang diminati oleh para TKI-TKI yang ada di Taiwan yaitu Cibai Kentaki ala-ala Taiwan karena saya pikir saya nongkrongnya pulang terlalu sore jadi pulang itu gak buru masak jadinya saya beli ini mau saya padukan dengan ini makanan Indonesia sambal bawang di sini ada sayur dan timun dan sedikit nasi Cibainya aku mau padukan dengan sambal bawang teman-teman ya Oke teman-teman, ayo temani RxM makan malam ya langsung saja teman-teman langsung saja teman-teman ini dibuat dari dada dada ayam bagian dada ayam ya teman-teman yang dibelah itu langsung saja teman-teman dan kita keprek keprek kepeprek di atas sambal ini teman-teman ya terpaki Taiwan itu seperti ini ya teman-teman ya ini awal Taiwan kita rasakan hmm cep nyamplongkan hmm bismillahirrahmanirrahim sampai lupa lupa membaca pembaca doa teman-teman yuk coba ini ini bahasa Taiwan itu jibai teman-teman teman-teman itu enak banget bentuknya itu dia itu orangnya itu dada dada ayam gitu yang belakang tadi itu ceritanya mainnya nongkrong sama teman-teman nenek itu kesorean pulangnya jadinya aku mungkin gak aku buru masak malam makan malam aku beli yang simpel ini saja beli di perjalanan pulang aku beli jibai ini terus pulang aku sambilkan bawang ternyata juga termantulkan rasanya kalau nenek sebelum aku keluar aku udah masak bubur asin buat nenekku jadi sore pulang nenekku udah aku manjutin suapin jalan jeneng ke TV si banyak pulang aku bikin ayam keprek penjualnya ayam juga penjualnya ramah banget sangat berjelot dengan kita-kita menurut kita disini seorang pelajar rumah tangga tapi penjualnya ramah temen-temen mantep banget mantep dipadukan dengan sambal bawang indonesia cocok cocok banget temen-temen atau temen-temen kotok orang indonesia itu seperti ini kalau enggak ada cabai enggak langsung makan temen-temen ya mayoritas orang orang Taiwan itu sudah hafal menurut Indonesia orang-orang indonesia dia kalau ketemu kita-kita kayak orang indonesia suka nanya orang indonesia itu sukanya makan pedas suka makan pedas suka makan cabai suka minum kopi indonesia Terima kasih. 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 Terima kasih.